Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming ya Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 5 Principles of OOP ya Ini 5 prinsip dari OOP ya Nah, ini awalnya dicetuskan oleh Richard ya, Mr. Richard Tapi sekarang sepertinya sudah menjadi standar ya Sekarang ini sudah menjadi standar untuk desain OOP yang baik ya Seperti gimana gitu Tapi tentu segala sesuatunya disini tetap ada exception ya Tetap ada pengecualian Jadi dalam kasus-kasus tertentu setiap standar itu ada pengecualian Tapi sebenarnya kalau mau dikatakan standar membuat OOP yang baik ya Mengikuti 5 prinsip ini Tapi disini kita javascript ya Javascript itu hanya sampai 3 aja ya Yang pertama, kedua, dan ketiga Sedangkan yang keempat dan kelima tetap akan saya bahas disini secara teori saja Tapi sebenarnya tidak bisa dipraktekan di javascript ya Karena javascript tidak mengenal konsep yang namanya interface Ya maupun konsep yang di IP ya Dependency Inversion Principle ya Jadi tidak mengenal kedua konsep ini Yaitu abstract ya Abstract, abstract class Di javascript tidak ada abstract class dan interface Oke, kita mulai aja dengan SRP ya disini Apa itu SRP? Single Responsibility Principle Artinya itu prinsip-prinsip tanggung jawab dari single entity ya Dari sebuah entity seperti itu Dari sebuah objek Nah, prinsip ini ya menyatakan bahwa Kelas seharusnya hanya punya satu alasan untuk berubah Maksudnya bahwa Kelas seharusnya hanya punya satu tanggung jawab atau satu job Ya, jadi Setiap kali kita desain sebuah kelas ya Itu sebaiknya sebuah kelas itu Hanya memiliki satu deskripsi dari job ya Itu merupakan desain yang baik Oke, jadi misalkan Kelas mobil gitu Nah, kelas mobil tugasnya hanya Tugasnya hanya mengenai mobil ya Misalkan Menyalakan mesin ya Menjalankan mobil Menyalakan lampunya Nah, itu dikatakan single job gitu ya Single job Nah, jadi Nah, itu sebuah Sebuah apa Sebuah Sebuah kelas ya Jangan nanti ada mobil truk Dan mobil Mobil biasa gitu Misalkan dijadikan dalam satu kelas gitu Karena Jobnya beda ya Mobil biasa Tidak bisa untuk mengangkut Barang yang besar-besar gitu ya Tapi Untuk truk itu memang khusus untuk Mengangkut barang yang besar-besar Nah, itu tidak bisa Dijadikan dalam satu kelas Nah, ini maksudnya ya Karena Karena jobnya akan Jobnya akan berbeda Nah, jadi kalau dijadikan satu kelas Maka Dalam kelas tersebut Akan ada lebih dari satu job ya Nah, itu bukanlah Bukanlah desain objek yang baik ya Karena tidak memenuhi SRP disini Single responsibility principle Nah, jadi dikatakan disini Dengan Dengan Mengikuti SRP ya Kelas menjadi lebih fokus ya Plus itu menjadi lebih fokus ya Lebih mudah dimengerti Dan Kurang lebih ya Kurang lebih Jadi disini Less likely Less likely artinya Tidak terlalu Tidak terlalu membutuhkan modifikasi ya Ketika perubahan terjadi Jadi ketika ada perubahan ya Dia Tidak terlalu butuh modifikasi Jadi kalau misalkan ada perubahan Perubahan misalkan Ya perubahan di kecepatannya Atau perubahan di Mau Membawa Membawa barangnya ya Sehingga Sehingga modifikasi terhadap Terhadap Keseluruhan program ya Itu tidak Tidak banyak ya Karena apa? Desain OOP nya sudah bagus gitu Tapi kalau tidak Jadi berantakan gitu ya Istilahnya jadi berantakan Jadi Jadi kita juga Bingung gitu ya Kalau misalkan Bisnis prosesnya Tidak sesuai ya Tidak sesuai dengan desain dari Akitektur objeknya Maka Perubahan di salah satu objek ya Karena adanya perubahan bisnis proses Itu Akan menyebabkan Ya akan menyebabkan Keranjuan di mana-mana ya Dalam program tersebut Jadi objek-objek lainnya juga mungkin Banyak yang perlu diubah Nah itu Itu bukanlah desain yang baik Seperti itu Oke lalu Poin kedua ya Disini OCP Itu open close principle Apa itu open close principle ya Nah disini open close principle Itu dia mengecek ya Assert Assert itu mengecek Bahwa software Entities ya Apakah itu class Modul Function ya Seharusnya terbuka Untuk extension Ya tapi tertutup Untuk modification ya Berarti dia Bisa di extend Ya tapi Tidak bisa dimodifikasi Jadi gak bisa ditambah-tambahkan Misalkan Oh kita mau tambahkan Kita mau tambahkan gitu Atau kita mau ubah ya modifikasi ya Kita mau ubah isi daripada Sebuah method Misalkan dalam sebuah class ya Nah itu gak bisa Ya gak bisa Nah itu yang bagus ya Tapi Kalau kita mau ubah ya Kita harus extend ya Kita harus extend Jadi kita harus Inherit Inherit ya Inherit Jadi kita turunkan ya Kita turunkan Kita harus turunkan Lalu kita ubah Di kelas Anaknya tersebut Ya kita gak bisa langsung Mengubah di Kelas tersebut ya Nah ini merupakan Salah satu Salah satu poin desain yang baik ya Hal ini maksudnya Kita seharusnya ya Mampu menambahkan Fungsi yang baru ya Ke sistem Tanpa mengubah kode yang ada Nah tanpa mengubah kode yang ada Ya Cara gimana ya Kita extend ya Nah lalu prinsip ini Mempromosikan Penggunaan kembali kode Ya Maintain ability Yaitu ya mudah dimaintain Dan kestabilan Ya Nah ini Poin kedua Lalu poin ketiga yaitu Liskov Substitution Principle LSB ya Nah Liskov Substitution Principle ini Ya Ini Nama orang juga ya Liskov Jadi Liskov Substitution Principle ini Ditemukan oleh Liskov Ya Itu yang menyatakan Ya Disini Sebagaimana Diskusikan sebelumnya ya Liskov Substitution Principle Menyatakan bahwa Objek dari superclass Seharusnya bisa Diganti dengan Objek dari subclass Tanpa Punya efek Mengenai Jalannya program ya Tanpa efek pada program Jadi superclass Seharusnya bisa Digantikan dengan Objek dari subclass Nah itu intinya ya Itu intinya Nah lalu Hal ini Meyakinkan bahwa Urutan keturunan Didesain dengan Cara yang mana Menjaga Ya menjaga Tingkah laku Yang diharap Tingkah laku objek Yang diharapkan ya Sehingga dia Promoting code ya Reuse and flexibility Jadi Sehingga dia Membuat ya Membuat Penggunaan kembali Kode Dan fleksibilitas Yang baik ya Nah disini Bisa dikatakan ya List of substitution principle Itu sebenarnya Konsepnya Agak Agak mirip Dengan yang namanya Polymorphism ya Polymorphism Jadi Intinya ya itu Kita gunakan Kita gunakan Kelas Kelas dari Anaknya ya Kelas dari anaknya Inheritednya Itu kita bisa Bisa Menggantikan Menggantikan Superclass ya Jadi Maksudnya dengan Kita akses Dari anaknya Kita akses Dari anaknya Untuk melakukan Hal-hal Yang mana Sebenarnya Sudah Sudah Dideklar Oleh Metode-metode Dari parentnya Nah seperti itu Ya jadi Jadi disini Maksudnya Jangan Jangan membuat Per Jangan membuat Metode baru ya Jadinya Metode-metode A Misalkan sudah ada Di kelas parent Nah dia melakukan Penjumlahan Dan pengalian Lalu Lalu Misalkan ada Kita buat juga ya Metode B Misalkan namanya Lalu Metode B ini berada Di dalam Child class Misalkan Child class ya Kelas anaknya Nah Nah Tapi metode B Juga melakukan Hal yang sama Sebenarnya ya Yaitu dengan Dengan melakukan Penjumlahan Dan pengalian Nah itu bukanlah Konsep yang bagus ya Bukan konsep yang bagus Menurut Risk of Substitution Principle Karena apa? Karena fungsinya sama ya Fungsinya sama Persis Dengan apa Yang ada di parentnya Nah jadi Lebih baik Kita pakai Parentnya langsung Ya kita pakai parentnya langsung Mungkin kalau ada penambahan Ya Penambahan Atau modifikasi Nah maka kita lakukan Overriding ya Jadi kita berikan Metode-nya Metode yang sama juga Metode A Ya Lalu Kita overriding ya Isinya Isinya tentu Dengan super Misalkan Super Ya Super Super.a Misalkan Nah lalu Setelah itu kita tambahkan Apa yang mau Dimodif Apa yang mau kita Tambahkan Nah seperti itu Itu merupakan Cara yang jauh lebih baik Ya Untuk list of Substitution Principle ISP Nah lalu disini Yang keempat ya Ini hanya Saya jelaskan aja disini ya Karena di javascript Tidak berlaku sebenarnya Ini merupakan Interface Segregation Principle ISP Interface Segregation Principle Suggest bahwa Klien seharusnya Tidak dipaksa Untuk tergantung pada Interface yang mereka Tidak gunakan Ya tetapi Memiliki Interface monolitik Ya Yang besar Ya Sehingga Ya disini ISP Encourage Breaking Interface Into Smaller Artinya Dengan katain Interface itu ya Kalau di java Itu misalkan ya Interface itu Jangan buat Besar-besar ya Tapi Dibagi menjadi Kecil-kecil Dibagi sama Seperti sebuah Kelas Jadi ya Seperti yang Poin pertama ini Intinya seperti itu Tapi kalau poin pertama Kan untuk kelas Kalau poin keempat ini Untuk interface gitu Jadi Satu interface ya Hanya melakukan Sebuah Sebuah job Sebuah responsibility Itu intinya ya Dipecah menjadi kecil-kecil Jadi ya Jadi more specific Ya More specific More specific One ya Tailored to the needs Of clients Berarti Ya Menjadi lebih spesifik ya Tugas ya Responsibility-nya ya Tergantung pada Kebutuhan clientnya Nah hal ini Melindungi client Dari beban Yang tidak dibutuhkan ya Nah seperti itu Lalu yang terakhir Yaitu Dependencies Inversion Principle Nah ini juga Tidak ada Di javascript Karena javascript Tidak mengenal Yang namanya Abstract class ya Tapi apa itu Dependencies Inversion Principle Sebenarnya dia Menyatakan bahwa High level modul Atau class Seharusnya tidak tergantung Pada low level modul Atau class Secara langsung Jadi Keduanya Seharusnya Tergantung pada Abstract Ya tapi Masalahnya Javascript Tidak ada Abstract class Nah disini Sebagai tambahan Abstract Seharusnya Tidak tergantung Pada details Tapi Details Seharusnya Tergantung pada Abstract Jadi Jadi Dia Promote Lose coupling Fleksibilitas Dan Lebih mudah Di testing Ya Oke Jadi Intinya Sebenarnya Disini untuk Javascript Hanya tiga ini SRP OCP Dan LSP Ya jadi Ingat ya Dalam desain Seperti disini Ya Desain class Sebenarnya Desain yang baik Direkomendasikan Tiga ini Memenuhi Tiga poin Ini Tapi Sebenarnya Dalam praktek Dalam praktek Itu Tidak semudah Yang Yang Dikatakan Karena apa Karena Ini Sebenarnya Gabungan Antara Gabungan Antara Science And Art Ya Yaitu Antara Ya Antara Science Ya Science Itu Ilmu Pasti Ya Ilmu Teknik Itu Dan Art Dan Seni Gabungan Antara Science And Art Jadi Mengapa Gabungan Antara Science And Art Ya Karena Kita harus Benar-benar Mengerti Bagaimana Bisis Prosesnya Tersebut Berjalan Bagaimana Bisis Proses Tersebut Bekerja Sehingga Kita bisa Desain Kita bisa Desain Objek Objek Kelas Kelas Artinya Kelas Kelas Yang Mana Yang Mana Sebenarnya Adaptable Bisa Diadaptasikan Jadi Maksudnya Kita harus Benar-benar Mengerti Misalkan Oh Nanti Kira-kira Setelah Fabriknya Ini Jadi Fabriknya Akan Mau Memproduksi Bukan Cuma Mobil Sedan Aja Tapi Mobil Truck Juga Dan Setelah Itu Mungkin Berapa Tahun Lagi Satu Tahun Lagi Mungkin Akan Memproduksi Mobil-mobil Kecil Juga Seperti Itu Misalkan Jadi Kita harus Benar-benar Mengerti Bisis Prosesnya Baru Kita Bisa Mendesain Poin Pertama Ini SRP Dengan Sangat Baik Karena Apa Karena Kalau Menurut Kita Kita Sudah Desain Sebuah Kelas Yang Mana Hanya Memiliki Satu Tanggungjawab Disini Katakan Satu Tanggungjawab Atau Satu Job Misalkan Sebuah Kelas Yaitu Kelas Factory Misalkan Factory Kelas Pabrik Kita Sudah Definisikan Misalkan Kelas Factory Kelas Pabrik Tapi Yang Jadi Masalah Sekarang Kita Tidak Memikirkan Gitu Karena Pada Saat Ini Misalkan Pabrik Tersebut Hanya Menghasilkan Mobil Sedan Jadi Dalam Kelas Tersebut Itu Hanya Ada Fungsi Fungsi Yang Melakukan Menghasilkan Mobil Sedan Sehingga Kita Tidak Berpikir Bahwa Nanti Akan Ada Mobil Truck Oke Tiba Tiba Diubah Diubah Ditambahkan Mobil Truck Kedalam Kelas Factory Tersebut Tapi Yang Jadi Masalah Sekarang Itu Mulai Menimbulkan Masalah Karena Mobil Truck Dan Mobil Sedan Bagaimana Cara Dia Dibuat Proses Lain Produksinya Itu Sudah Beda Semua Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Di software Artinya Di sini Baikan Baikan Dua Buah Dua Buah Job Yang Berbeda Dua Buah Responsibility Yang Berbeda Tapi Di dalam Satu Kelas Mau Nggak Mau Karena Awalnya Kita Buat Kelas Tersebut Kita Berpikir Memang Hanya Untuk Sebuah Mobil Sedan Tapi Ternyata Oh Dia Menghasilkan Yang Lain Juga Jadi Kita Harus Tahu Scalability Kedepannya Kira Kira Gimana Pengembangannya Sedetail Apa Kita Perlu Mendesain Sebuah Kelas Tersebut Atau Segeneral Apa Sebuah Kelas Tersebut Kita Bisa Desain Jadi Kalau Misalkan Seperti Itu Tentu Kita Lebih Baik Memisahkan Misalkan Jadi Dua Kelas Dari Awal Satu Kelas Fabric Kelas Factory Dan Satu Lagi Kelas Mobil Sedan Jadi Dua Buah Kelas Ini Merupakan Kelas Yang Berbeda Bisa Juga Kelas Fabric Lalu Kita Bikin Inheritance Inheritance Itu Keturunannya Mobil Sedan Nah Itu Bisa Jadi Tetap Itu Dua Kelas Yang Berbeda Dengan Masing Memiliki Sebuah Job Atau Sebuah Responsibility Jadi Ketika Ditambahkan Ketika Ditambahkan Misalkan Dengan Truck Maka Truck Itu Menjadi Anak Menjadi Anak Kita Inheritance Sagi Menjadi Anak Dari Kelas Factory Kelas Fabric Jadi Kita Tidak Usah Tidak Usah Pusing Bahwa Bahwa Sebuah job Untuk Menghasilkan Mobil Sedan Dan Bagaimana Mobil Sedan Itu Bekerja Itu Jadi Satu Dengan Sebuah Kelas Factory Kita Tidak Usah Pusing Lagi Karena Penambahan Penambahan Mobil Apakah Mobil Sedan Ataukah Misalkan Mobil Kecil Atau Motor Bahkan Ditambahkan Itu Cukup Kita Extend Kita Buat Inheritance Baru Kita Buat Keturunan Yang Baru Dari Class Factory Yang Ada Seperti Itu Tidak Digabungkan Menjadi Satu Dengan Class Factory Tergantung Tergantung Bisnis Bisnis Proses Jadi Sampai Sedetail Mana Kita Buat Kita Desain Cluster Tersebut Tergantung Dari Bisnis Proses Itu Satu Hal Yang Bisa Dipertimbangkan Itu Itu Sudah Pasti Jadi Disini Ada Nilai Seninya Ada Sisi Seninya Tidak Bisa Kita Tarik Secara General Kita Simpulkan Secara General Bahwa Apa yang Kita Desain Sudah Merupakan One S Job Diti Atau Job Mungkin Pada Saat Ini Yes Tapi Untuk Kedepannya Belum Tentu Kita Harus Memikirkan Hal Itu Juga Agar Sesuai Dengan Bisnis Proses Lalu Mungkin Ada Pertimbangan Lainnya Contoh Misalkan Saat Ini Membutuhkan Membutuhkan Memori Yang Sangat Kecil Memori Yang Tersedia Itu Sangat Kecil Jadi Mau Nggak Mau Saat Ini Oke Kita Gabungkan Semuanya Jadi Satu Kelas Klas Factory Klas Factory Karena Karena Pada Saat Instantiate Kan Sudah Jelas Cuma Satu Instance Dibandingkan Kita Buat Dua Kelas Klas Factory Dan Klas Mobil Sedan Karena Pada Saat Instantiate Mungkin Kita Butuh Dua Kita Butuh Dua Instance Sehingga Lebih Memakan Memori Lebih Banyak Itu Salah Satu Pertimbangan Yang Bisa Menjadi Faktor Faktor Yang Bisa Dipertimbangkan Dalam Mendesain Klas Ini Karena Apa Karena Kekurangan Resources Seperti Itu Jadi Banyak Hal Jadi Fleksibel Disini Untuk Mendesain Klas Itu Tapi Prinsip Prinsip Utamanya Seperti Ini Ini Prinsip Prinsip Utamanya Jadi Kalau Sebuah Kelas Sudah Berisi Lebih Dari Satu Responsibility Atau Satu Job Maka Itu Sudah Merupakan Sebuah Desain Yang Kurang Baik Tapi Dalam Hal Tertentu Dalam Hal Tertentu Mau Nggak Mau Hal Itu Dilakukan Kalau Memang Tidak Mampu Untuk Provide Lebih Banyak Memori Mau Nggak Mau Nah Begitupun Juga Dengan OCP Ini Nah Ini Udah Termasuk Yang Saya Bahas Dengan Konsep SRP Juga Karena Ini Disebut Extension Jadi Kita Menambahkan Functionality Disini Ke Sistem Tanpa Mengubah Kode Yang Ada Jadi Kita Tentu Disini Diharapkan Kita Extend Kenapa Kita Extend Karena Misalkan Misalkan Dalam Sebuah Class Factory Lalu Kita Tambahkan Function Kedalam Kedalam Class Factory Karena Class Factory Yang Anggaplah Gabung Jadi Satu Dengan Kelas Mobil Sedannya Kelas Publik Gabung Jadi Satu Dengan Mobil Sedannya Lalu Tiba Tiba Ditambahkan Kelas Yang Seharus Ditambahkan Kelas Truck Malah Metode Metode Digabungkan Lagi Dengan Class Factory Itu Akan Menjadi Kacau Balau Kita Memang Bisa Menambahkan Hanya Metode Metode Tapi Itu Akan Bisa Terjadi Akan Bisa Terjadi Kacauan Terhadap Keseluruhan Program Bagaimana Program Tersebut Bekerja Berjalan Dan Itu Akan Lebih Susah Untuk Di Trash Karena Istilahnya Sudah Fail Architecture Atau Wrong Architecture Oke Jadi Sampai Sini Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Mengenai 5 Prinsip Dari OOP Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Kita Lihat Contoh Contoh Programnya Disini Simple Tapi Tetap Bisa Diambil Intinya Dari Konsep Konsep Tersebut Disini Kita Baca Single Responsibility Principle Example Contoh SRP Single Responsibility Principle Disini Bisa Dilihat Nah Class Logger Dia Hanya Melakukan Log Lagi Hanya Melakukan Log Log Message Lalu Disini Kita Pisahkan Dengan Class Grab Note Ini Jangan Dijadikan Satu Karena Fungsinya Berbeda Yang Satu Untuk Menampilkan Message Hanya Menampilkan Message Saja Lalu Yang Satu Lagi Class Grab Note Untuk Untuk Menggambar Grab Grab Note Misalkan Untuk Note List Note List Yaitu HTML Misalkan HTML Itu Sebenarnya Sebuah Note List Nah Ini Kita Buat Class Tersendiri Class Grab Note Lalu Disini Kita Bisa Lihat Open Close Principle Example Yaitu Contoh Open Close Principle OCP Kita Bisa Lihat Disini Jadi Ada Parent Class Class Grab Lalu Kita Extend Dengan Class Directed Grab Extend Grab Dan Class Undirected Grab Extend Grab Jadi Kita Extend Dua Jadi Kita Hanya Taruh Common Functionality Di Grab Ini Berarti Fungsi-fungsi Yang umum Di Grab Kalau Kita Mau Ada Fungsi Yang Khusus Kita Lebih Baik Kita Extend Seperti Ini Kita Extend Dan Fungsi Khusus Ditaruh Di Dalam Kelas Anak Cahal Kelas Dan Cahal Namanya Directed Grab Dan Disini Undirected Grab Kita Taruh Disini Lalu Setelah Itu Kita Kita Akan Bahas Mengenai LSP Yang ketiga Risk of Substitution Principle Disini Saya Jelaskan Lebih Jelas Lagi LSP Jadi Apa Itu LSP LSP Adalah Satu Dari Lima Prinsip OOP Design Yang Di Outline Di Garis Bawahi Barbaral Liskov Pada Tahun 1987 Conference Keynote Address Dia Menyatakan Objek Dari Super Class Seharusnya Bisa Digantikan Dengan Objek Objek Dari Sub Class Tanpa Punya Efek Pada Jalannya Program Correctness Of Program Artinya Di Dalam Kata Lain Jika S Adalah Subtype Dari T Jadi S Merupakan Anaknya Anak Dari T Kemudian Tipe T Ini Harusnya Bisa Digantikan Dengan Objek Dari Tipe S Jadi Ini Mengenai Tipenya Tipe S Bisa Digantikan Dengan Objek Tipe S Tanpa Mengubah Properties Dari Properties Apapun Juga Dari Program Tersebut Oke Prinsip ini Penting Untuk Meyakinkan Correctness Yaitu Kebenaran Dan Dan dapat Dimentain Jadi Intinya Disini Bahwa Prinsip Ini Penting Bagi OOP Software Software Yang Menerapkan OOP Agar Correctness Agar Benar Dan Bisa Dimentain Correctness And Maintain Ability Nah Violation Pelanggaran Terhadap Risk of Substitution Principle Bisa Menghasilkan Tingkah Laku Yang Tidak Diharapkan Elor Dan Kesulitan Di dalam Melakukan Extend Maintain Code Base Dan Maintain Code Code Nah Karena Itu Prinsip Ini Harus Comply Karena Dia Promotes Code Use Artinya Dia Prinsip Prinsip Ini Promotes Disini Artinya Mendukung Mendukung Code Use Coder Use Kemodularan Modularity Dan Robustness Dalam OOP Nah Kita Bisa Lihat Contohnya Disini List of Substitution Principle Example Itu Contoh List of Substitution Principle Nah Class Shape Kita Bisa Lihat Disini Ada Constructor With High With 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 High With High Dengan Sebuah Metode Hanya Get Area Yaitu Dia Mengalihkan This Width Dikali This High Nah Lalu Class Rectangle Extend Shape Disini Ini Anaknya Dua Lalu Class Square Extend Shape Disini Disini Dikatakan Inherit Constructor Dan Get Area Dari Shape Nah Disini Constructor Tidak Inherit Tapi Dia Buat Sendiri Setelah Itu Baru Dia Disini Inherit Yaitu Super Satelang Dengan Satelang Seperti Itu Nah Disini Kita Bisa Lihat Fungsi Yang Mengambil Shape Object Dan Lock Areanya Tersebut Yaitu Function Lock Area Shape Ya Disini Kita Bisa Lihat 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 Apa yang Terjadi Apa yang Terjadi Disini Dikatakan Kita Seharusnya Bisa Untuk Menggunakan Instance Rectangle Atau Square Interchange Ably Artinya Kita Bisa Bolak Balik Kita Bisa Menggunakan Rectangle Atau Square Instance Sama Sama Aja Dimanapun Ketika Shape Ini Dibutuhkan Karena Shape Ini Sebenarnya Secara Umum Dia Hanya Menghitung Width Kali High Itu Saja Dan Tentu Width Kali High Itu Kita Bisa Kita Bisa Hitung Untuk Segi Empat Itu Termasuk Segi Empat Atau Square Square Itu Kotak Kotak Itu Yang Ukurannya Panjang Kali Lebar Itu Sama 5 Centi Misalkan Panjang 5 Centi Lebar 5 Centi Itu Square Kita Bisa Juga Ukur Rectangle Rectangle Panjang Kali Lebar Itu Beda Panjang 10 Centi Lebar 5 Centi Itu Sebenarnya Anaknya Anak Daripada Anak Daripada Ini Anak Daripada Kelas Shape Kita Bisa Kita Bisa Kita Bisa Menghitung Menghitung Rectangle Maupun Square Dengan Cara Mengakses Kelas Shape Dengan Cara Mengakses Kelas Orang Tuanya Seperti Itu Nah Ini Merupakan Desain Desain Arhitektur Itu Arhitektur Desain Dari OP Yang Baik Nah Jadi Disini Kita Bisa Lihat Jadi Kita Menghitung Rectangle Kita Tentu Panggil Anak New Rectangle 4,6 Lock Area Rectangle Hasilnya 24 Menghitung Luas Kita Menghitung Luas Daripada Rectangle Nah Lalu Kita Menghitung Luas Dari Square Sama Kita Tinggal Instant Anaknya Itu New Square 5 Tapi Ketika Kita Print Lock Area Square Keluarnya 25 Nah Dua-duanya Ini Sebenarnya Dihitungnya Dua-duanya Ini Sebenarnya Dihitung Baik Itu Kelas Rectangle Maupun Kelas Square Mereka Tidak Menghitung Sendiri Di Dalam Ini Tapi Mereka Meminta Parent Kelasnya Untuk Menghitungnya Dengan Cara Menggunakan Super Seperti Ini Dengan Cara Menggunakan Super Tapi Hasilnya Kita Bisa Lihat Disini Hasilnya Benar Untuk Kedua Buah Kelas Anaknya Ini Yaitu Luas Dari Parade Rectangle Emang Rumusnya Sama Width Kali High Nah Untuk Luas Dari Square Rumusnya Sama Width Kali High Jadi Karena Rumusnya Sama Yaudah Kita Panggil Ke Parent Satu Seperti Ini Hasilnya Tetap Sama Juga Yaitu Luasnya Benar Luasnya Benar Tidak Salah Luas Rectangle Dapat Luas Square Dapat Luas Square Hanya Konsepnya Yang Berbeda Ini Maksud Daripada Liskov Substitution Principle Jadi Prinsip Pegantian Dari Liskov Jadi Apakah Kita Mau Pakai Square Atau Rectangle Itu Sama Aja Kita Bisa Mengantikan Mengantikan Shape Ini Kita Bisa Menghitungnya Lewat Shape Maksudnya Oke Nah Mungkin Sampai Disini Terima Kasih Dan Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Sampai